Hai Nafi Gaming Bang siapa itu Nafi Gaming streamer kah Nafi Gaming Bang itu beritu itu beri ya oke mantap lagi jadikan kontennya dengan kontennya ya ampun wuuu aku lagi satu P1 datang lagi Aldos pula di luk rupanya sama Aldos ya ya ampun jalannya cepetnya Astaga canggih kok bisa cepet gitu jalannya di ks pula bodoh kali di ks selamat ya buat memenang total 25 skin epic yang udah dikirim sama kita sebagai ucapan terima kasih karena kalian selalu support channel Nafi Gaming dengan cara subscribe dan like semua kontennya buat kalian yang belum kebagian tenang aja temen-temen jangan khawatir karena Nafi Gaming masih bagi-bagi skin epic buat kalian caranya gampang banget kalian tinggal klik subscribe dan masuk ke menu giveaway yang ada di deskripsi video ini ya gampang banget kan hayo kalau kalian menang tapi ketahuan belum subscribe akan dibatalin ya dan skinnya bakal dikirim ke orang yang udah subscribe channel Nafi Gaming buat yang udah menang kasih temennya kalian ya yang belum menang biar semuanya ke bagian skin epic dan kalian semakin semangat push ranknya oke hahaha so halo guys balik lagi sama gue Nafi Gaming disini guys di konten kali ini gue back in ngeliatin ke kalian cuplikan pas gue ketemu streamer Facebook dan juga ketemu onik MDL nah yang unik dari situ adalah gua berhasil ngebikin dia coklat coy jadi dia pakai one-one dia lagi dia lagi push rank MMR one-one ya dan gua berhasil menjadikan dia coklat tuh lu lihat deh yang coklat ya hahaha nah ini adalah musuh gua unik MDL ya tambah banyak basa-basi lagi kita langsung aja menuju ke dalam gameplaynya oke guys kita sudah masuk ke dalam gameplaynya ya guys ya di sini gua jadi aldos hyper guys kalian bisa lihat di situ WD tuh musuh udah mulai ada yang cecet tuh youtuber bang sini gua farming seperti biasa sorry kalau misalnya kualitasnya kurang bagus ya guys ya karena ini gua juga bingung nih salah record kayaknya gua di sini gua pakai spell retribution dan juga pakai emblem assassin talentnya killing spree seperti biasa dan di sini gua langsung ngambil bah biru di sini bener-bener enak banget nih tim gua pengertian banget Minion gua nggak di nggak langsung dihabisin guys dan di sini gua ngincer one-one ya guys gue ngincer one-one ya nanti gua bakalan ngasih lihat ke kalian cuplikan dan pas saat one-one-nya gua incer dia streamer Facebook juga udah rame juga guys oke di sini gua ngambil buff merah abis itu rotasi ke bawah jungle buat dapetin level 4 seperti biasa main aldos itu emang harus sabar kalau mid-nya kita nggak bisa rotasi ke lane temen kita karena emang butuh stakan gitu loh di menit-menit awal nanti kalau pas udah level 4 baru enak gitu loh dan di situ gua lihat temen gua aduh mati dan di sini kesalahan gua sih guys di saat temen gua mati gua malah nge-charge tuh gua malah ngincer selenanya dan selenanya nggak mati coi gua incer malah gua yang kayaknya cari karena di situ tinggal lawan satu gua masih level 4 dan nggak ada item inilah kegeblekan gua ya oke udah dari situ gua hidup lagi farming lagi ini tim udah mulai ngebacotin gua karena mid-nya gagal ya gimana ya susah guys kalau aldos di menit awal-awal kayak gini buat ngeimbangin permainan musuh ini gua ngelawannya onyx mdl loh pro player lawan gua bro bukan kleng-kleng ini masalahnya dan di sini gua langsung ulti mengarah kepada benetnya di situ gua rencananya pengen nakut-nakutin doang sih tapi sepertinya ben gua yang takut bukan benetnya yang takut ya ya black emang gua dan di sini gua pakai villager x ya guys ya untuk item jungle-nya karena gua butuh tambahan physical defense dan juga magic defense untuk gua bisa apa namanya bisa nge-kuatlah pas waktu team fight itu juga ngaruh banget sih di gua kalau misalnya pakai nimble blade Aduh lemah banget bro aldos yus dah karena di sini lawannya juga burst damage-nya lumayan banyak ya salah satunya benet dan juga one-one-nya di sini nah disitu lu lihat ya one-one-nya udah mulai tersiksa itu one-one-nya diincer aja pokoknya gua di sini ngincer streamer Facebook itu sampai ngamuk dia gua ngelihat di live stream gue ngakak sendiri ngelihat reaksi ya makanya gua penjenin counternya dah oke di sini gua open ulti ternyata benetnya di sini bisa gua dapetin gua kill ya walaupun nggak pakai skill satu gua which is itu nggak nambah stakan gua ya tapi at least benet datanya terkill di sini sama gua lumayan untuk dapet dapetin tambahan gold dan exp ya dapetin satu kill oke di sini one-one-nya lu lihat ya Oh masih masih selamat di sini one-one karena masih punya skill 2 gitu ntar gua cicil-cicil dulu sambil ngambilin stak kalem dulu wih deh di sini selenanya bisa leronya kena terus di follow up sama high loss nya gua nggak kuat banget di sini coy empat orang lu bayangin ini ngeroyok gua waduh udah angkat tangan sih gua mau angkat kaki keberatan soalnya oke gua hidup lagi di sini stakan gua bisa lu lihat ya miskin banget menit lima masih 70 stakan normalnya menit lima kalau hyper aldus itu harusnya udah 120 150-an lah itu minimal lo guys ini gua miskin banget emang kalau di mythical glory nyari stakan aldus itu nggak semudah kayak nyari di epic legend atau mythic lo mau ya emang butuh effortnya sangat lebih mengetahui di sini musuh udah tahu gerak-gerik aldus dan di sini gua lihat ya gua udah mulai siksa one-one ya gua tungguin deklar ulti dan langsung gua hantem bro one-one ya di situ dia ngamuk tuh dan di sini dari segi skor sih ketinggalan sih ya mereka udah 16 sebentar kita masih 7 ya chill-chill dulu santai dulu gua berusaha untuk nge-secure turret di arah botrennya dulu buat ngedapetin tambahan stakan dan sekarang stakan gua udah 104 perlahan-lahan namun pasti guys kita mengejar ketertinggalan stakan kita biar nanti di light game demg gua berguna karena di sini gua hyper ya nggak ada lagi demg dealer yang paling kuat selain gua dan di sini dulu lihat ya gua di bener-bener diudek-udek gua nggak bisa ngapa-ngapain diincer terus gua sama si onyx mdl itu waduh gila bro udah hidup lagi di sini gua udah mati tiga udah mulai udah mulai kesel sih gua karena bener-bener diincer banget kita kalah war karena kalah teamfight karena memang demg terfokuskan itu hanya ke gua esmeraldanya pun bikin tank disini gua open ulti gua injur one-one-nya karena gua tahu di sini one-one-nya yang sekarat dan langsung gua hit itu dia ngamuk juga tuh gua injur terus warwannya sampai dia dapet coklat ya guys ya kita injur one-one-nya terus-terusan pokoknya nggak kasih ampun one-one nggak bisa pulang oke di sini gua udah lumayan dapetin banyak stak ya gua lihat di situ esmeralda dan kencang-e gua lumayan kesibukan ngurusin selena benedetta dan juga high lossnya disini gua senengnya ngincer one-one karena one-one-nya sendiri-sendiri terus guys mainnya jadi apa ya udah mama marksman sendiri auto gua injur lah pasti oke di sini gua berusaha ngumpulin stakan dulu stakan gua udah mau hampir 200 masih jauh sih 200 masih 138 ya begitulah derita user aldus ya guys ya apalagi sekarang aldus udah dinerf skill satunya nggak bisa seenak sesuka-suka hati kita kayak dulu harus bener-bener dipasin oke apalagi one-one disini lawan gua one-one kan lincah banget ya susah banget gua ngincer one-one sebenernya apalagi di sini spell gua retri gitu tapi gua bener-bener nungguin dia kayak keluar dulu dan di sini bened-nya usaha diincar tapi lu lihat tebel banget itu bened cok cok gua nggak sanggup gua mundur gua masih belum ada damage nyerah gua angkat tangan di sini bener-bener tertekan lu lihat skornya aja 22 29 coy ini bener-bener tertekan banget dari awal game sampai ke mid game ini tinggal masuk ke light gamenya aja jadi sengaja game ini kita bikin light game biar bisa setidaknya membalikan keadaan walaupun agak sedikit berat ya karena kita berhadapan dengan pro player apalagi one-one kan si streamer Facebooknya itu top global itu bukan kaleng-kaleng one-one ya tapi di sini gua masih berusaha berusaha yang terbaik ya ini btw gua di sini party berdua sama Kimoba lu lihat dari segala line segala penjuru bener-bener dipus banget mereka tinggal kayak nunggu Lord aja bisa menangin game ini dengan sangat mudah tapi di sini gua pantang menyerah ya guys ya tetep semangat pantang menyerah gua berusaha sesuatu persatu buat ngedapetin stakanda di sini gua kena abisal ero tapi gua berhasil ngebalikin balmonnya dan gua ngedapetin kill malah di sini mereka mudah mulai sedikit ini ya guys ya sedikit menurut gua blunder kenapa gua bilang blunder lu lihat tuh mereka cuman ngincer gua sampai mati tiga mati empat anjir dan di sini gua ngerti walaupun disampaikan sama si esmeralda kampret at least gua ngedapetin asis dan lu lihat one-one ya sendirian kan di saat temen-temennya tadi war dia sendirian ya ya udahlah auto gua incer dan di sini adalah momen kita bisa comebacknya guys kita berhasil ngedapetin Lord dan stakan gua juga berhasil untuk ngelashit si Lordnya dan semakin menambah pundi-pundi stakan gua menjadi lebih kuat gitu loh dan ngenambah damage gua juga nah lu lihat tuh gua udah mulai jadi item-item yang sangat-sangat sakral buat Aldus yaitu Malefic Roar kalau udah jadi Malefic Roar wah udahlah lindungin pala lu pada udah auto pecah deh itu mau tank mau apa juga ini udah kuat banget sih gua karena dikasih kill dan dapetin Lord otomatis gold kita dan XP kita semakin tinggi ya dan ini menurut gua blunder dari musuhnya sih udah ada disitu lu lihat ya high lossnya ke pick of satu-satu disini Kimoba beraksi ya guys ya benedetanya nih benedetanya yang agak susah nih benedetanya lincah banget guys apalagi disini gua pake retri kan oh nah disini adalah momen gua ngenyiksa one-one nya lagi one-one nya cuman dua kali hit doang apa gua dan lu lihat langsung rata bro mereka bro double kill tuh lu lihat tuh dan disini gua mulai pengen ke selena nya tapi enggak berhasil ngedapetin si selena ya mau gimana lagi gitu gua berharap kayak ngedapetin selena udah nih kita bisa nge-end gamenya nih karena kalo ke Balmon agak sedikit keras ya disini gua memilih untuk mundur sih mundur aja karena mereka juga udah mau hidup lagi ya terus kita udah ngedapetin turut bawahnya gitu tapi ya mereka nggak mau mundur mereka tetep mau hajar ya udah gua insting gua yaudahlah kalo mau hajar yaudah ayolah padahal gua udah inisiatri-tri tapi tim-tim gua nggak temen-temen gua nggak mau mundur yaudahlah hajar aja bro oke disini gua udah ngedapetin immortal udah enak banget ini defense nya juga udah semena-mena lah ini gua bisa nge-burst atau disini gua ke pick-off sih disini gua nggak bisa ngapa-ngapain cuy disini ada sedikit kesalahan gua yaitu terkena abis alerol dan langsung di follow up sama mereka ya kayak ceret gua padahal baru aja jadi immortal gua nah ini keadaan udah mulai sengit lagi nih udah mulai sengit lagi walaupun gua berhasil ngedapetin turut bawahnya tapi dari segi teamfight kita masih kalah guys kalo misalnya teamfight rame-ramean jadi berharap kayak frankonya bisa nyulik satu ke kill satu mereka nya kebawa ke trigger buat maju satu-satu lagi nah itu sih nah kayak gini nih balmonnya kan ketarik satu mati balmonnya nah ini udah mulai udah mulai sendiri-sendiri nih musuh udah mulai kacau nih entah kena mental entah gimana dan gua langsung ngiksa one-one nya disitu sama high loss nya dan gua berhasil ngedapetin double kill lagi guys ini adalah titik epic comeback kita bisa karena satu kesalahan tadi doang sih awalnya yang mereka ngeroyok gua tapi ga mati malah mati betiga gua nya ga mati dan disini gua berusaha untuk fokus ke base nya ga ada minion tunggu minion dulu disini gua kayak berusaha udah-udah-udah fokus base aja fokus base aja nah disini benet data nya juga ketangkep lagi ga bisa ngapa-ngapain wah ini si one-one nya udah ngamuk banget sih ini di live streaming facebooknya dan kita berhasil nge-epic comebackin gamenya ya guys ya gokil ga tuh berhasil epic comeback dari pro player onyxmdl dan juga streamer facebook tuh plus 14 coy plus 14 seger ga loh gila 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 seger sih epic comeback is real bro udah dong mana dong cepetan dong maaf mati nih yaelah kalo kalian liat cuplikan nanti gua bakalan ngasih cuplikan ininya sih dari sisi streamer facebooknya nah epic comeback coy epic comeback bangkit dari kekalan 14 poin dan akhirnya memenangkan pertandingan yoi raja aldos nih bos bukan keleng-keleng oke lah mungkin sekian aja ya konten gua tuh lu liat ya siapa yang dapet coklat itu wan-wannya dapet coklat gua gak kaku banget liat dia ngamuk-ngamuk tapi apapun itu peace bro damai kita ini hanya permainan ya dan thank you buat kalian semua yang udah nonton dan jangan lupa kalo kalian suka kontennya di klik tombol subscribenya sampai jumpa di konten gua selanjutnya as always keep support peace out iya